Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demi si Legawa, selamat datang di Legawa Gadget Penggunaan fungsi webcam zamanau makin beragam ya teman-teman Selain bisa digunakan untuk video call ataupun meeting online Webcam sekarang banyak dimanfaatkan juga sebagai kamera untuk live streaming Ataupun berjualan online Sehingga peran webcam sekarang makin krusial Nah pada video kali ini saya akan mereview sebuah kamera webcam yang serba pintar Berkat ditenagai dengan AI dan tentu kualitas perekamannya juga sudah sangat mumpuni Oke langsung saja ini dia perkenalkan kamera webcam Opsbot Tiny 2 Lite Kira-kira bagaimana kualitas serta fitur-fiturnya dari webcam ini Apakah bisa menunjang produktivitas teman-teman semua Untuk tujuan-teman langsung saja kita mulai di Gadget Review Ini dia box kamera webcam Opsbot Tiny 2 Lite Ya boxnya ini memiliki warna perpaduan antara putih dan merah Dengan desain bagian depan hanya gambar webcamnya saja Sedangkan untuk nama produknya ada di kedua sisi samping Langsung saja kita unboxing Dalam paket pembelian kita mendapatkan Yang pertama tentu 1 unit webcam Opsbot Tiny 2 Lite Yang kedua buku manual dan kartu garansi Yang tiga kabel data Type-C to Type-C Dan yang terakhir adalah converter dari Type-C to Type-A Oh iya jangan lupa kalau beli produk Opsbot Pastikan ada kartu garansi dari PT DNK Pratama Indonesia Untuk memastikan barang yang teman-teman beli itu resmi dan bergaransi resmi juga Yap ini dia kamera webcam Opsbot Tiny 2 Lite Yang dimana desain dari webcam ini cukup simpel dengan warna overall hitam doff Dan ada list berwarna merah di sekitar kameranya Di sisi depan terdapat logo Opsbot Kemudian 2 lubang mic Lensa kamera Dan 1 LED indikator Untuk di sisi belakang terdapat lubang port Type-C Kemudian di sisi bawah terdapat lubang screw 1 per 4 inci Untuk productivity dan finishing sudah baik dan rapi Walaupun overall bahannya terbuat dari plastik Tapi ini tetap solid Untuk penempatan webcam ini cukup universal Karena sisi bawahnya bisa dibuka untuk menyepit di bagian atas monitor Dan kita juga bisa pasang di tripod melalui lubang screw Jadi tinggal sesekan saja dengan kebutuhan Selanjutnya ini dia pengalaman saya selama menggunakan kamera webcam Opsbot Tiny 2 Lite Yang dimana sebelum kita menggunakan webcam ini Kita harus menunjukkan aplikasinya terlebih dahulu Dan namanya adalah Opsbot Center Ya ini dia tampilan awal dari aplikasi Opsbot Center Yang dimana kita lihat disini pengaturannya sangat banyak ya teman-teman Cuma jangan bingung dulu soalnya kita bakal bahas satu persatu pelan-pelan saja Ya yang pertama disini ada angka 1 sampai 4 Ini menandakan banyaknya jumlah kamera yang bisa kita atur menggunakan aplikasi Opsbot Center ini Cuma disini kita cuma satu kamera saja yaitu Tiny 2 Lite jadinya yang aktif cuma satu ini Kemudian kita lihat disini kok gak ada tampilan kameranya ya teman-teman Jadi disini untuk menampilkan video preview dari kamera webcamnya tinggal kita klik saja Dan ini dia untuk tampilan dari webcamnya teman-teman Ya untuk pengaturan videonya juga bisa langsung kita atur di tampilannya ini Jadi yang pertama ini ada pengaturan atau setting Kemudian disini ada rotate 90 derajat ke kiri Ini rotate 90 derajat ke kanan Kemudian ini untuk mirror teman-teman Kemudian disini ada pengaturan untuk composition position teman-teman Jadi komposisi dari posisinya juga bisa kita atur Oke ini mantap Kemudian kita langsung saja ke pengaturannya Jadi di pengaturan videonya yang pertama kita bisa atur untuk resolusinya Jadi resolusinya dia support maksimal di 4K 30fps Dan bisa juga 60fps di 1080p teman-teman Jadi di Full HD Kita coba di 60fps Kemudian modelnya juga bisa kita atur Mau landscape ataupun portrait Jadinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Misal kita butuh buat live di TikTok Ataupun Shopee ataupun short YouTube Itu pastinya di portrait Cuma kalau misal kita buat untuk video conference Ataupun buat video call Landscape pastinya lebih nyaman ya teman-teman Kemudian disini ada recording bitrate Kemudian recording formatnya juga bisa kita atur Jadinya cukup lengkap Selanjutnya disini ada audio Yang dimana kita bisa pakai audio eksternal Cuma disini saya pakai audionya dari Tiny Dual Light aja Jadi dari webcamnya Nanti kita cek juga untuk kualitasnya teman-teman Kemudian ada hot case untuk shortcut Ada OSC Kemudian general settingnya seperti ini Jadinya cukup lengkap ya Oh ya terakhir disini ada device management Jadi misal kita ada 4 webcam sekaligus Bisa kita atur di device managementnya ini Ya mantap Disini kita coba di landscape dengan 60fps dulu Ya jadi dilihat ini untuk kualitas perekamannya Sekarang gerakannya bisa smooth 60fps dari Offspot ini Kemudian selanjutnya disisi kanan ini ada untuk sleep ya teman-teman Jadi misal mau kita matikan dulu bisa kita sleep Kalau mau lanjutkan tinggal di resume saja Selanjutnya ini ada untuk record Untuk merekam Di kanannya ada virtual camera Jadi misal mau digunakan untuk zoom meeting Bisa aktifkan virtual kameranya Kemudian disini ada beauty teman-teman Ya bisa dilihat untuk beauty nya Disini kita bisa buat bokeh Jadi di backgroundnya ini ngeblur Dan untuk blur efeknya juga bisa kita atur Cuma disini saya pakenya laptop tentang ya teman-teman Jadinya nggak support untuk ini Blur efeknya yang advance Bisa kita atur juga untuk tingkat blur efeknya Kemudian disini ada retouch Bisa kita aktifkan Jadi misal teman-teman gadget Ini belum mandi bisa kita atur Untuk beauty nya disini Jadinya kerasa lebih fresh ya Untuk wajahnya Bisa kita lihat Untuk face nya Ini bisa di mata Kemudian di pipi Oh giginya dibuat putih juga bisa teman-teman Jadinya lengkap untuk pengaturannya Dan ini body Misalnya kita mau sambil berdiri Bisa kita atur juga Kemudian ini ada make up ya Buat yang belum mandi bisa kita atur Jadi bisa dikasih make up nya Nah ini ada lipstick Kemudian ada blush Ya ini lebih untuk perempuan ya sepertinya Jadinya mantap Untuk aplikasi retouch nya ini Ada beauty face nya teman-teman Kemudian bokeh nya coba kita matikan Nah ini kita ke filter juga ada Mau filter nya nature Kemudian shear jadi Sesuai dengan selera saja Ya ini untuk pengaturan di beauty Oh ya ini filter nya kita matikan saja Tanpa filter Kemudian selanjutnya di bagian kanan Ini ada remote controller Kemudian kita lanjut ke pengaturan dari webcam nya Jadi ini yang seru ya teman-teman Jadi yang pertama di konsol Ini ada AI human tracking Jadi semisal kita tidak gerak Ataupun diam saja bisa ke standar Tapi kalau semisal mau bergerak-gerak Bisa commotion Kemudian untuk nge-track nya Di sini ada 3 pilihan Mau normal tracking Jadi ini nge-track biasa Ya bisa dilihat Kalau kita aktifkan normal tracking Dia nanti mengikuti gerakan kita Dan semisal kita non-aktifkan Ya tidak ikut pergerakan ya teman-teman Kemudian semisal kita mau close up Nah jadi dia lebih close up ke wajah kita Ini kita ke menu close up Kemudian kalau mau nge-track nya di upper body Ini juga bisa Nah dia nanti agak lebih ke atas Nah ke upper body kita Jadi untuk nge-track nya ini lumayan Ada 3 pilihan Normal, upper body, dan close up Kita coba ke standar saja sekarang Nah kemudian di sini ada AI mode nya Jadi semisal teman-teman di sini Pakai webcam nya untuk group ya Nanti kita bisa lihat Dia bisa lebih fokuskan ke banyak orang sekaligus Di mode group ini Selanjutnya ini ada 3 preset Yang dimana bisa kita atur Melalui ini dia Ada gimbal joystick nya teman-teman Kita atur di sini Semisal mau ke atas Mau ke bawah Mau ke kiri Ataupun ke kanan Ya Mantap ya Dan semisal kita mau melihat ke bawah Itu kita tambah di preset add ini Nah preset yang kedua Nah kemudian semisal kita mau nge-track Saya sambil ngomong Ini Kita mau ke bawah Langsung ke preset aja Klik preset Nah mantap ya Kemudian balik lagi Ke normal tracking Selanjutnya sisi kanan Ini ada image teman-teman Yang dimana kita lihat Di sini ada HDR Kemudian ada fokus nya Bisa kita atur Mau auto focus nya ini aktif Atau non aktif Dan Kalau non aktif Ini ada manual focus nya teman-teman Jadi bisa kita atur Untuk Fokus nya secara manual Oke Mantap Kemudian kalau auto focus Di sini bisa mau global Atau keseluruhan Atau fokus nya ke wajah kita Kemudian di sini ada exposure Yang dimana bisa kita buat auto Ataupun manual Juga bisa Tapi di sini kita buat auto saja Mantap Kemudian di sini ada anti flicker nya juga Di 50 sampai 60Hz Jadi ini pengaturan Untuk gambar yang dihasilkan Dari Opsbot Tiny to Light ini Kemudian kita lanjut lagi ke more Jadi di sini ada device initial state Yang dimana Oh ini joystick nya juga teman-teman Jadinya Kayak yang pertama tadi ya Ada joystick nya Dan kita bisa Atur zoom nya juga Di sini Oke Secara manual Kemudian Kita ke device slip Nah ini slip ya Auto slip nya diaktifkan Atau tidak Jadi kalau aktif Bisa di 2 menit Kalau gak dia apa-apain Dia otomatis nge-slip Kemudian kalau nge-slip Bisa kita atur Untuk background nya Apakah mau background hitam saja Atau ini ada gambarnya Dan bisa kita Buat gambar tersendiri juga Kita coba ya Ini saya pakai gambar yang ini Kita slip Nah gambarnya nanti Come back soon Opsbot Kita lanjut lagi Semisal kita atur yang hitam saja Kita slip Nah jadinya gelap saja Seperti ini teman-teman Selanjutnya yang gak kalah keren Yaitu gesture control Ya ini salah satu fitur Yang saya suka ya Dari Opsbot tiny to light Jadi yang pertama Ada lock target Saya coba langsung Ini kita tinggal kasih Tangan kita saja Dan sekarang Dia sudah nge-lock saya Human tracking nya Sudah aktif Oke bisa dilihat ya Dan kalau mau di non aktifkan Tinggal kasih tangan kita lagi Nah sekarang Sudah tidak aktif Oke mantap Kemudian kalau mau Di zoom in zoom out Juga tinggal Kasih tangan seperti ini Nah dia langsung nge-zoom in Kasih lagi Langsung nge-zoom out Oke jadi Mau tangan kiri atau kanan Semuanya bisa Ini mantap ya Jadi misal kita gak ada teman Ataupun kita butuh Secara live Tapi gak di laptop Bisa langsung pakai gesture ini Mau nge-zoom in Atau zoom out Kemudian ada dynamic zoom juga Ini pakai dua tangan Oke Oke Jadi kalau mau zoom in Kita jauhin tangannya Kalau zoom out Tinggal di deketin tangannya Dan untuk Osbot Tiny to Light ini Juga sensitif ya Jadinya responsif juga Dengan gesture control ini Sehingga saya suka banget Sama gesture control Di webcam nya ini Ya ini good job ya Sensitive Kita tinggal kasih gesture tangan Langsung bisa zoom in zoom out Dan bisa tracking juga Jadi ini sangat membantu Semisal kita gak punya tim teman-teman Dan harus live secara berdiri Oke mantap Oke cukup Kemudian selanjutnya Disini ada audio Nah ini pengaturan lebih lengkapnya Jadi ada noise reduction nya juga Bisa off sampai strong Kemudian ada microverse status Selama tidur Ya ada automatic gain nya juga Lengkap ya Kemudian disini ada mirror image Ya ini sama seperti pengaturan yang di layarnya ini Kemudian ada view and gimbal reverse Kemudian ada indikator status Dan terakhir firmware version Ya jadi pengaturannya disini lengkap teman-teman Terutama dari audio Kemudian dari gesture control nya Dan untuk background sleep nya Ini lengkap semua Kalau pengaturan gambar di image nya ini Sedangkan kalau konsol nya Di yang paling kiri ini Oke jadi mantap ya Pengaturannya lengkap di Opsbot Center ini Oke langsung saja kita coba Ini dia kualitas perekaman Dari webcam Opsbot Tiny 2 Lite Ya ini dia contoh perekaman video Di 4K 30fps Dari Opsbot Tiny 2 Lite Teman-teman Ya ini saya langsung test nya Di kondisi aktual ya Jadi saya di rumah Pake pencahayaan apa adanya Cuma pake lampu ini Lampu rumah Dan gak pake lampu studio Sama sekali bisa dilihat Untuk hasilnya ini bagus ya teman-teman Jadi walaupun ini ya tergolong Agak gelap sih di dalam rumah Tapi bisa dilihat untuk detailnya Ketajamannya juga warnanya Ini juga masih bagus teman-teman Jadi memang untuk hasil dari Perekaman Opsbot Tiny 2 Lite ini Saya rasa gak usah diragukan lagi ya teman-teman Dan ini saya kondisinya di rumah Di tangga sebelah lagi ada renovasi rumah Kedengeran gak ini suara gergaji teman-teman Dan sekarang saya mau coba Langsung aktifkan saja Untuk noise reduction nya Soalnya suaranya agak mengganggu Cuma kebetulan ini lagi diem ya Gergaji nya Kita tunggu nanti aja Kalau udah kedengeran lagi suaranya Jadi sekarang saya mau coba Untuk fitur bokeh nya teman-teman Sama beauty nya Kita coba ya Ke fitur beauty nya Start Untuk fitur beauty Oh ternyata kalau udah ngerekam Fitur beauty nya itu gak bisa diaktifkan teman-teman Jadinya kita harus selesaikan dulu Untuk perekamannya Baru kemudian aktifkan lagi fitur beauty nya Jadi sekarang kita coba Untuk fitur lainnya dulu Yang pertama ini noise reduction nya Sudah lumayan kedengeran ya Banyak suara berisik Kita ke strong Ya sekarang noise reduction nya di strong Apakah jadi lebih tenang Dan bisa fokus di suara saya Nanti tulis aja di kolom komentar teman-teman Kemudian kita langsung coba aja Untuk tracking nya dulu Nanti untuk beauty nya di akhir ya Kita coba tracking Yang pertama ini normal tracking Kita coba Sudah saya aktifkan Ya sekarang saya coba berdiri teman-teman Oke Dan ini normal tracking Ya saya disini Kita coba ke kiri Arah dapur Dan kanan Oke mantap Dan sekarang kita coba Untuk fitur zoom nya Jadi Kita zoom Oke Ini dia Untuk Samsung Galaxy M54 Jadi semisal teman-teman lagi live Bantu balang bisa langsung ya Aktifkan untuk fitur zoom in zoom out nya Kita zoom out Dan semisal kita mau coba Matikan tracking nya Kita kesini Oh jangan ada rambut Kita kesini aja Oke kita zoom Ke atas sedikit Dan kita matikan tracking nya Ya ini tracking nya mati Jadi kita bisa nge-review nya lebih enak ya teman-teman Bisa gerak-gerak biar kameranya Tidak mengikutin pergerakan kita Oke Mantap Ini hasilnya juga bagus Kita lanjut lagi Tracking nya Ya sudah aktif Dan sekarang saya mau coba Untuk fiturnya close up Teman-teman Ini kita close up Nah sekarang ini close up Jadi bukan normal tracking Kita coba mundur Oh bisa tidak Ini saya mundur Dia masih tetap fokus close up Bisa ya Ini keren ya SDR nya juga kayaknya luas Dan kita coba Maju lagi Close up ke wajah saya Ya ini fiturnya close up Ya jadi ternyata Fitur tracking nya Ini bisa banget diadalkan Dan fiturnya juga Bisa banget kita andalkan juga Ini responsif sih Oke mantap Dan sekarang kita coba Balik lagi duduk Dan sepertinya cukup ya Untuk simulasi tracking Dari AI nya di Offspot Tiny to Light Ya kalau dulu ini jadi lebih terang lagi Tadi pas kita jalan Agak gelap ya Jadinya mungkin butuh Adanya lampu studio sih Kalau misalnya teman-teman itu live Dan harus berdiri-diri Kayak tadi Ya kita matikan Untuk kakinya Tinggal kepalkan Eh kepalkan Kasih tangan ini aja Oke sudah Tidak mengikuti lagi Tracking Mantap Sekarang kita lanjut Untuk cek Beauty face nya Teman-teman Ya ini muka saya Tanpa beauty face sama sekali Dibandingkan Ya ini dia sekarang Untuk fitur beauty face nya Sudah saya aktifkan Ya dimana Ini bokehnya saya aktifkan Kemudian untuk fitur beauty face nya Ini keseluruhan di wajah saya Saya aktifkan semua Gigi saya jadi lebih putih Kemudian saya sudah pakai lipstick juga teman-teman Dan ada blush nya juga Bagaimana Bisa dilihat Untuk hasilnya Saya rasa halus ya teman-teman Jadinya gak begitu kelihatan Kalau ini kita pakai Fitur AI Oh ini cukup halus Dan untuk bokeh nya juga lumayan Oke teman-teman Blur di belakangnya Baik Baik bagaimana review saya Mengenai kamera webcam Opsbot Tiny to Light Ya walaupun ini masih versi light Ternyata webcam ini Benar-benar bisa diandalkan Terutama fitur AI nya Yang sangat membantu Soalnya AI nya ini Bisa men-tracking objek Dengan sangat baik Bahkan untuk kualitas Perekamannya juga Saya rasa Sangat bisa diandalkan Dan autofocus nya Ini juga mantap Sehingga kalau dibuat live streaming Saya rasa Opsbot Tiny to Light ini Sudah bisa banget diandalkan Oh ya untuk masalah harga Webcam ini Harganya ada di saran 3 juta rupiah Dimana dengan fitur Dan kualitas sebagus ini Saya rasa Kamera webcam ini Sudah sangat recommended Sehingga Buat teman-teman gadget Yang butuh kamera Untuk konferensi Secara online Ataupun Untuk butang live streaming Saya rasa Opsbot Tiny to Light ini Bisa jadi pilihan utama Oke cukup sekian Gadget Review Opsbot Tiny to Light Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh